Pemerintah seorang dokter gigi di Bali menjadi tersangka praktek aborsi. Polisi mengungkap dokter tersebut adalah residivis yang pernah dipejara dekat kasus yaksama. Di rumah inilah dokter ketut yang berprofesi sebagai dokter gigi melakukan praktek aborsi ilegal di Jalan Raya Padangluih, Kabupaten Badung, Bali. Dengan bermodal alat-alat kedokteran yang dibeli secara online, dokter ketut menjalani praktek aborsi ilegal sejak tahun 2020 dan telah menggugurkan puluhan janin. Polisi pun akhirnya mengbongkar kasus aborsi ilegal ini. Dengan baju tahanan, dokter ketut diringkus Direkturat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Bali. Dalam keterangannya, polisi menyatakan tersangka belajar praktek aborsi secara otodidak. Sementara itu tersangka memiliki ijazah dokter gigi, namun tidak memiliki ijin praktek dan tidak terdaftar sebagai anggota Ikatan Dokter Indonesia. Selanjutnya, polisi mengungkap bahwa pasien yang datang ke tersangka mulai dari bangku sekolah menengah atas dengan tarif Rp3.500.000. Dalam kegiatannya, yang tersebutnya dibantu oleh pembantunya, yang membutuhkan selaku pembersih kegiatan tersebut. Dari pemeriksaan pendidik, yang tersebutkan, berkelasai maka kini karena mendapat permintaan dari para pasien untuk mengunggur rata-rata, pasiennya adalah anak usia produktif, ada yang SMA, ada yang masih kuda, ada yang masih pejabat. Dan dari pengakuan pemeriksaan yang sudah kita lakukan, dari tahun 2020-2021 yang kesambutan sudah melakukan pengungguran terhadap 20 orang pasien. Tersangka mengiklankan praktek aborsi melalui media sosial untuk menarik para pasiennya. Selain itu, tersangka ternyata sudah dua kali dipenjara dengan kasus yang sama tahun 2006 dan 2009. Dari penangkapan, polisi mengamankan barang bukti di antaranya, waktu naik senilai Rp3.500.000, buku catatan rekapan pasien, alat USG, dan alat kesehatan persalinan lainnya.